Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Petani Ketemu lagi dengan saya dengan Bustomi Ad Video di kali ini Bustomi Ad akan berbagi pengalaman Yaitu tutorial meracik obat pemustah lumput liar tanpa racun kimia Ampuh 100% Dengan menggunakan bahan yang sangat sederhana sekali Solusinya adalah ibu rumah tangga Yang pertama kita tuangkan yaitu airnya ke dalam ember ini Bahan yang pertama Disini kita menggunakan yaitu adalah rinsu So ini ya teman-teman sudah jelas belum di depan ini Yaitu adalah rinsu ya Yaitu bahan yang pertama yang kita gunakan Lanjut kita buka dulu yaitu adalah rinsu Nah disini kita memakai gunting yaitu membuka rinsunya Sudah jelas kan yaitu rinsunya ini Bahan yang pertama kita memakai rinsu Satu bungkus Nah ini sudah Bustomi Ad buka memakai gunting Yang selanjutnya kita campurkan ke dalam ember ini Kita berisi dengan air Barusan tadi Lalu kita campurkan dengan rinsu Yaitu adalah rinsu bubuk ya Kita campurkan Lalu kita aduk Sehingga rinsunya itu tercampur dengan larut Dengan air Yang barusan kita tuangkan ke dalam ember ini Kita aduk Sampai merata ya Kita aduk ya Sampai merata Tunggu bentar kita benar dulu ya Yaitu kameranya Biar teman-teman itu menjadi faham Atau benar-benar jelas Sudah jelas kan Lanjut Kita aduk kembali ya Sampai rata Yaitu Mengaduknya Agar rinsunya itu tercampur Rata sama air Yang barusan kita tuangkan Nah ini sudah rata ya Bahan yang kedua Disini kita memakai Yaitu adalah daya Satu bungkus Daya Lanjut Kita buka kembali Yaitu dayanya Memakai gunting ini Lalu kita campurkan kembali Kedalam Ember ini Lalu kita aduk Sehingga rinsu dan daya Rinsu dan daya itu tercampur menjadi satu Kita aduk kembali Cara mengaduk itu kita harus merata ya Agar rinsu air Dayanya menjadi tercampur Menjadi satu Nah ini sudah menjadi satu Bahan yang selanjutnya Disini kita memakai yaitu adalah Mamah lemon Satu bungkus Lanjut Kita buka kembali Memakai gunting ini Yang selanjutnya Kita campurkan kembali Kedalam ember ini Lalu Kita aduk kembali Sehingga Ketiga bahan ini Tercampur Dengan rata Ini ya teman-teman Kita aduk Agar tercampur Sama rata Ini Bahannya Kita campur Nah ini sudah rata Bahannya Bahan yang selanjutnya Disini kita memakai Sabun krim Atau Sabun Dangdut ya Itu mereknya Yaitu adalah Dua bungkus Ini ya Sabun krimnya Kalau disebut Di desa Bustomiat Adalah Sabun colet Buat untuk Mencuci Firing Atau Mencuci Baju Lanjut Kita memakai Dua bungkus ya Tertama Ini Dua bungkus ya Sudah Paham kan Lanjut Kita buka Kembali Kita membuka Ya Maka gunting Lagi Lalu kita Campurkan Kedalam Ember Ini Lagi Yang selanjutnya Kita aduk Kita aduk Sehingga Menjadi Rata Kita aduk Lagi ya Sampai rata Ini Bahannya Kita geser dulu ya Itu airnya Ini Ini Dirembos Lanjut Kita aduk Terima kasih Ini sudah rata Bahan yang terakhir Disini kita memakai yaitu adalah garam krosok atau garam kasar Yaitu adalah tiga bungkus Ini ya teman-teman Tiga bungkus Kita memakai garam krosok atau garam kasar Nah kalau ini disebut di desa Bustomiat adalah Garam lanang Ini ya tiga bungkus Garam lanang Atau disebut orang kota itu adalah Garam krosok atau garam kasar Kita memakai tiga bungkus garam krosok atau garam kasar Kalau disebut di desa Bustomiat Tempat Bustomiat tinggal Ini adalah garam lanang Lanjut kita buka Memakai gunting ini lagi Diga bungkus ya Sudah paham kan Lanjut kita tuangkan ke dalam ember ini lagi Kita tuangkan atau kita campurkan ke dalam ember ini lagi Yang selanjutnya Kita aduk Sehingga Menjadi rata Yaitu bahan-bahannya Kita aduk ya Sampai rata Nah inilah herbicida nya Tanpa racun kimia Kita bisa mematikan semua jenis rumput yang ada di ladang kita Mati seketika Dalam hitungan jam Rumputnya menjadi tuntas Nah inilah herbicida nya sudah jadi ya Dan selanjutnya Kita memakai Ini ya Alat bantu Sebagai alat menyemprot kita Untuk menyemprot lumput liarnya di ladang kita Lanjut Kita buka Dulu Nah ini adalah herbicida nya sudah jadi ya Siap Kita siramkan Ini sudah penuh Yang selanjutnya kita tutupkan kembali Lanjut Kita siramkan Rumputnya Halo teman-teman Mohon maaf Sebelumnya Karena Alat penyemprot kita sedang rusak Terpaksa kita memakai alat bekas ini Sebagai alat bantu kita Untuk menjemprot Lumput liarnya Nah disini Bustomian menggunakan Ini ya Yaitu adalah botol aqua Bekas Ini Bustomian ambil Di kebun Karena kita terpaksa Memakai alat ini Sebagai alat bantu kita Untuk menjemprot Lumput liarnya Dikarenakan Alat semprot kita Rusak Nah kita gunakan ini saja ya Lanjut Kita siram Agar ladang kita itu Menjadi tumbuh bersih Kita kocok Tepi dulu Menyiram itu Kita harus berata ya Kita lihat itu hasilnya Dengan menggunakan Bahan yang sangat sederhana Ampuh mematikan Semua jenis Rumput yang ada di ladang Kita 100% Mati Total Tanpa Racun Kimia Disini Bustomian akan Tunjukkan kepada teman-teman Atau petani yang lain Oke kita lanjut Kita lihat itu hasilnya Yang kita siram Nah Inilah teman-teman Bisa lihat sendiri ya Nah Ini yang belum Bustomian siram Ini Nah ini ya Belum Bustomian siram Ini teman-teman Bisa lihat sendiri Ini belum Bustomian masih Belum siram Ini masih hijau ya Kalau yang ini Sudah Bustomian siram Dalam satu hari Rumputnya ini Sudah Mati Sampai ke akarnya Dengan Menggunakan Bahan yang sangat Sederhana Sekali Tanpa racun Kimia Kita bisa Membasbikan Semua Jenis rumput Yang ada Di ladang Kita Solusinya Adalah Ibu rumah tangga Nah ini rumputnya Sudah mati semua Sampai ke akarnya Inilah Hasilnya Disini Bustomian art Akan tunjukkan Kepada teman-teman Sebagai buktinya Biar Teman-teman Menjadi Faham Atau Percaya Dengan Menggunakan Bahan yang sangat Sederhana Kita bisa Membasmikan Semua Jenis rumput Yang ada Di ladang Kita Mati Sampai Ke akarnya Nah Inilah Itu hasilnya Ya teman-teman Tanpa racun Kimia Kita bisa Membasmi Semua jenis Lumput Yang ada Di ladang Kita Nah ini Sudah Bustomian siram Kalau yang itu Belum Bustomian siram Nah ini kan Sudah ada batasnya Ini Bustomian siram Semua ini Yang sebelah sini Kan Mati kan Sudah Jelas kan Sudah Lihat kan Yaitu hasilnya Kalau yang Seberang ini Belum Bustomian siram Ini masih Hijau Inilah Pembuktiannya Karena Dengan Menggunakan Bahan yang Sangat Sederhana Rumputnya Menjadi Koet Sampai Ke akarnya Inilah ya teman-teman Bisa Lihat sendiri kan Hasilnya Luar Biasa Sudah Jelas kan Inilah Yaitu hasilnya Dengan Menggunakan Bahan yang Sangat Sederhana Kita Bisa Membasmikan Suma Jenis Rumput Yang ada Di ladang Kita Yaitu Adalah Solusinya Ibu Rumah Tangga Cukup Sampai Di sini Untuk Videonya Semoga Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Bantu Share Agar Teman Atau Petani Yang Lain Bisa Menjadi Tahu Yaitu Cara Membuat Hervisida Alami Tanpa Racun Kimia Dengan Menggunakan Bahan Yang Sangat Sederhana Ampuh Mematikan Semua Jenis Rumput Yang Ada Di ladang Kita Apapun Jenisnya Yang Ada Di ladang Kita Mati Sampai Ke Akarnya Dalam Satu Hari Rumputnya Menjadi Tuntas Cukup Sampai Di sini Untuk Videonya Jangan Lupa Bantu Share Agar Teman Atau Petani Yang Lain Bisa Menjadi Tahu Sampai Jumpa Di video Kami Update Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa Lagi Sampai Jumpa Sampai jumpa